Ya pemirsa, setelah menunaikan rangkaian ibadah haji selama kurang lebih satu bulan di Arab Saudi, para jemaah haji Kloter 23 pada minggu sore diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz menuju tanah air. Sebanyak 110 anggota jemaah haji Kabupaten Moro Jambi dari Embarkasi Patam yang tergabung dalam kelompok terbang 23 pada minggu sore dipulangkan ke tanah air. Sebelum diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi, para jemaah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas bandara. Sebelum mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi, para jemaah haji terlebih dahulu transit di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Para jemaah Kloter 23 ini tidak hanya jemaah haji dari Kabupaten Moro Jambi, namun juga ada jemaah asal Kabupaten Batanghari dan Sungai Penuh. Para jemaah haji telah menunaikan semua rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi selama kurang lebih satu bulan. Gemenak Moro Jambi berharap para jemaah haji dapat mempertahankan kebaikan yang telah didapatkan selama di Tanah Suci. Gemenak juga memastikan semua jemaah dalam keadaan sehat. Nufia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.